Selamat malam. Kami bersyukur untuk pemberianmu. Berkatilah mereka yang belum menerima makanan agar engkau memberikannya. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Doa itu baik dan indah. Kita langsung mengantri tempat makan dan mengambil makanan. Bahkan kita berusaha mengambil sebanyak-banyaknya tanpa membedulikan orang lain. Sayang, kita meninggalkan makanan yang belum dihabiskan di atas piring. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kita doakan agar Tuhan memberikannya? Semestinya kita tidak hanya sekedar berdoa agar Tuhan memberi. Namun bagaimana kita belajar untuk berbagi. Tindakan ini mengingatkan kepada kita. Seperti apa yang dipesankan oleh Rasul Jakobus. Jakobus agar kita tidak sekedar berteori tanpa praktek. Iman harus diwujudkan dengan tindakan yang nyata. Jika kita berada dalam kehidupan iman, lakukanlah kepedulian kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang belum menerima makanan. Jakobus mengingatkan kepada kita bagaimana seorang Bapak Abraham sebagai orang percaya melakukan tindakan imannya dengan rela mengorbankan anak satu-satunya. Ia melakukan apa yang Tuhan Allah mau. Demikian juga seorang Rahab, seorang perempuan yang dianggap sebagai perempuan yang tidak baik. Namun karena ia memiliki iman yang ia yakini, alahnya orang Israel adalah alah yang menyelamatkan. Ia berani menyembunyikan pengintai yang datang ke wilayahnya. Iman tentu harus diwujudkan dengan perbuatan. Perbuatan adalah wujud dari iman yang nyata. Selamat memperjuangkan iman dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.